Polisi melakukan gelar perkara setelah berhasil menangkap dua tersangka yang melakukan pembunuhan dengan modus penggandaan emas. Salah seorang tersangka yang ditangkap berprofesi sebagai dukun. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengelabui korban dengan cara menggunakan sejumlah barang dan emas batangan palsu bergambar burung Garuda yang disita polisi. Tersangka membunuh korbannya dengan cara memberikan minuman kopi yang terlebih dahulu dicampur racun ikan jenis potasium cyanida saat kedua korban sedang melakukan ritual. Dan hingga kini polisi melasih melakukan penyelidikan terhadap korban lainnya di media sosial Pak Depokan Satrio Aji yang dibuat oleh tersangka. Senin kemarin anggota Satreskrim, Pauresta Depok, mengerbek rumah dan menangkap tersangka di kawasan Sukma Jaya Depok, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah tersangka yang berprofesi sebagai dukun penggandaan emas batangan. Sejumlah barang-barang yang digunakan tersangka dalam praktek dukun diamankan polisi. Pemirsa banyaknya warga Cianjur, Jawa Barat yang diduga menjadi korban penipuan penggandaan uang Kanjeng Dimas saat pribadi membuat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur membuka posko pengaduan. Inilah posko pengaduan yang disiapkan oleh MUI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur Kota. Posko didirikan untuk melayani pengaduan warga yang diduga menjadi korban penipuan penggandaan uang Dimas Kanjeng. Selain itu, MUI Cianjur juga menyebarkan formulir pengaduan melalui MUI yang berada di 32 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur. Apa yang dilakukan oleh Kanjur Dimas merupakan modus penipuan yang berkedok agama sehingga pihak MUI Kabupaten Cianjur perlu melakukan pemantauan langsung terhadap para pengikut yang berada di wilayah Cianjur. Pihaknya yakin pengikut Dimas Kanjeng yang ada di Cianjur mencapai lebih dari 30 orang.